Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul Kontribusi Cangkang Telur untuk Menaikkan PH Tanah pada Tabula Pot. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu dan teman-teman untuk like, share, and subscribe. Dengan like, share, and subscribe kami lebih kecil lagi membuat video-video yang lebih kreatif dan Bapak-bapak, Ibu selalu mengikuti video kami kreatif selanjutnya. Nah, siapa sangka tangan telur yang merupakan limbah dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan kesehatan tanah. Dalam penelitian bahwa sangka telur mengandung 98,2% kalsium karbonat dan 0,9% magnesium serta 0,9% fosfor. Dilihat dari kandungannya, sangka telur dapat dipastikan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman dan penetral tanah yang asam. Karena kandungan kalsium pada sangka telur 98,2%, maka sangat baik digunakan sebagai sumber nutrisi tanaman. Tanaman kekurang kalsium biasanya akan tumbuh kertil, bunga mudah gugur, dan gagal berbuah, serta mudah terserang hama dan penyakit. Ada pun cara mengaplikasinya, yaitu dengan cara menghaluskan sangka tersebut, kemudian langsung diberikan ke dalam tanah atau dicampurkan pada proses pembuatan pupuk organik. Sangka telur dapat terdekomposisi dan mampu diserap oleh tanaman dalam beberapa minggu. Pada tanah asam, dapat mengikat bersurara seperti fosfor yang diikat oleh aluminium atau AL, dan besi atau FE, hingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Penambahan kapodolumid dapat menaikkan pH tanah karena kapodolumid mengandung kalsium atau CA. Sehingga reaksi kimia merupakan pertukaran ion-ion di dalam poli tanah dan mampu menaikkan pH tanah. Karena cakang telur mengandung 98,2% kalsium, maka dapat digunakan sebagai pengganti kapodolumid dan efektif pada tanaman dengan lahan sedikit atau terbatas yang lebih berpotensi kekurangan kalsium. Misalnya, dipolibek, pot, karung, dan lain-lain. Hal ini karena kebiasaan cara menambahkan kapur pertanian pada media tanahnya. Saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!